Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat BCO kembali lagi bersama saya Fawji Albarat di podcast BCO Media. Kali ini kita kehadiran sudah tersambung dengan Kapalai Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Dan seperti permintaan sahabat BCO kita akan tanya-tanya beliau tentang perkembangan COVID-19 atau virus corona di wilayah Kota Cilegon. Dimana angka kasusnya seperti apa itu ODP ya. Orang dalam pemantauan kemudian PDP dan yang positif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ji. Waduh ini malam banget nih. Waduh saya minta maaf nih ganggu dokter nih. Udah ngurusin masyarakat soal COVID-19 ini kan. Tiba-tiba harus saya ganggu. Tapi ini memang permintaan masyarakat BCO nih. Bu dokter, masyarakatnya bu dokter juga yang ingin banyak tahu informasi. Supaya mereka gimana sih informasi yang benar seperti apa. Jangan sampai mereka bilang kenapa sih harus ada informasi kasus, harus ada informasi ini. Bikin cemas aja gitu. Nah, kan kalau kita sebetulnya sudah tahu rule-rulenya seperti apa, ya mungkin itu bisa mengurangi rasa cemas masyarakat. Di samping mengurangi rasa cemas masyarakat kan tentunya itu juga masyarakat perlu tahu nih dok. Nah, kira-kira ceritain cedok bagaimana nih perkembangan COVID-19 di kota Cilegon. Agak-agak petanya seperti apa? Oke, sampai hari ini ya. Sampai hari ini yang sudah terlaporkan di data kita. Data yang ada di kota Cilegon hari ini tuh UDP-nya itu sebanyak 377 UDP. 377? Ya, 377 UDP di mana 272 di antaranya sudah sembuh ya. Artinya sudah selesai melalui isolasi mandiri. 272 dari 377 UDP. Dok, itu data 11 April ya? Ya, data hari ini. Oh, 11 April. Data hari ini. Perbandingannya UDP dengan yang kemarin bagaimana? Ada peningkatan? Ada peningkatan. Ada peningkatan. Kemarin itu 260 berapa ya. Jadi, tiap hari itu selalu ada peningkatan kasus UDP. Kenapa itu dok? Artinya ini pasti ada hubungan sama masyarakat ya. Bahwa karena UDP itu adalah masyarakat atau orang-orang yang punya gejala sakit. Tetapi setelah diwawancara, setelah di-screening, dia ada hubungannya dengan yang paling sering sih mereka dari daerah zona merah. Oke. Zona merah. Jadi, kebanyakan itu mereka dari zona merah. Jadi, kebetulan karena Cilegon itu sangat dekat sama zona merah. Jadi, ini potensi UDP-nya itu ya mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya jadi selalu ada pertambahan. Nah, kita memang sudah, oke, kita sudah memang berusaha melalui, menginformasikan ya kepada masyarakat, kepada semua yang punya wilayah, khususnya kecamatan, kelurahan, baik RTRW. Kalau ada masyarakatnya yang datang dari zona merah, sebaiknya mereka melakukan observasi mandiri, gitu tuh. Jadi, harus dipantau. Kita tidak, orang, kami dari kesehatan tidak bisa. Kan kita, bukan kita yang punya wilayah. Kita tidak tahu siapa yang keluar masuk di wilayah tersebut. Sehingga kami sangat-sangat mengharapkan, apalagi namanya, peran daripada bapak-bapak dan ibu-ibu di kelurahan dan di kecamatan, khususnya RTRW, atas mobilisasi daripada penduduknya, ya. Mobilitasnya itu mereka sangat tinggi, dan bagaimana mereka mematuhi himbawan yang sudah diberikan oleh Mali Kota dalam hal ini untuk Cilegon. Oke, dok, kalau kaitan dengan perbatasan itu gimana, dok? Apakah nggak ada, maksudnya, pemantauan perbatasan, gitu? Karena kan kita nggak tahu yang datang dari Jakarta, mungkin saja yang datang ke Cilegon untuk berbisnis, gitu, dengan masyarakat Cilegon, gitu, gimana, tuh? Ya, sampai di sini kita tidak bisa hindarkan, ya. Karena memang, Alhamdulillah, sampai hari ini Kota Cilegon masih bisa dikatakan aman karena belum ada kasus konfirmasi yang positif. Akan tetapi, bukan berarti, dan kita sejak dari Januari, Cilegon itu sudah melakukan kewaspadaan dini yang kita upayakan begitu ketat, agar semua stakeholder yang memungkinkan bisa melakukan pemantauan terhadap, terhadap apa, terhadap keluar masuknya orang di wilayah kita, kalau dari Januari dulu, Februari itu kita masih concern dari luar negeri, ya. Tetapi, begitu ada kasus di Depok kemudian melebar ke Jakarta, kita memang sudah mulai ada kehati-hatian daripada masyarakat yang datang dari zona merah. Dan kita, sekarang kita sudah ketahui semua buffernya Jakarta itu sudah merah, ya. Depok, Bekasi, Tangerang Raya, bahkan Jawa Barat, ya, Bandung, ya, dan sekitarnya. Bogor juga. Sekarang Kota Serang, gimana, tuh? Kota Serang kan ada dua kasus, tuh. Kabupaten Serang satu. Ya, Kota Serang sudah ada satu, iya, betul. Itu gimana, tuh? Jadi, gini, semua memang harus melakukan observasi mandiri. Jadi, kalau di awal kasus ini muncul di Indonesia, himbawan untuk memakai masker itu hanya bagi orang yang sakit. Tapi sekarang, ya, itu pada saat awal, ya, pada saat awal kasus itu masuk, mulai terdeteksi di Indonesia, arahannya itu adalah pakai masker itu hanya untuk orang yang sakit. Tapi, minggu lalu, pemerintah juga sudah menganjurkan bahwa usahakan semua pakai masker. Tidak usah pakai masker bedah kayak yang punya orang medis, cukup dengan masker kain, tetapi masker kain pun harusnya sudah, apalagi namanya, bisa memungkinkan tidak ada sebaran. Nanti, dok, kita nanti ngobrol soal masker nantilah. Ini kita soal, pertama, data tadi ODP, ya. Sekarang PDP gimana, dok, kondisinya, dok, PDP-nya? Nah, sekarang kecenderungan yang ada, kita di Cilgon ada lima kasus PDP. Dua diantaranya sudah sembuh, dan tiga diantaranya, mohon maaf, harus meninggal dunia. Nah, tiga ODP yang meninggal dunia... Yang sembuh dulu, dok, yang sembuh dulu gimana tuh ceritanya tuh? Kita pengen agak senang dikit nih, dok, pada yang sembuhnya. Ya, kalau yang sembuh itu kita lihat memang umurnya masih dewasa muda. Oh. Ya, umur dewasa muda ternyata daya tahan tubuhnya jauh lebih bagus. Jadi, dan biasanya dewasa muda itu belum punya penyakit-penyakit penyata. Jadi, mungkin belum ada hipertensinya, belum ada kolesterolnya, gitu ya. Jadi, sehingga tidak ada yang memperberat apabila dia ketularan. Oke, dok. Minta penjelasan lagi, dok. Soal ODP tadi kan dari yang zona merah. Apa sih ODP? Ini saya biar masyarakat juga dengar langsung nih dari dokter nih. Kan kita baca aja dari artikel gitu. Apa menurut dokter soal ODP Cilgon ini? ODP itu kan orang dalam pemantauan. Itu sebenarnya hampir sebagian besar adalah orang sehat. Kalau tahu dia sakit, sakit ringan. Atau pilk biasa lah, gitu ya. Tetapi, kita tetapkan dia sebagai ODP karena mungkin ada hubungannya dia juga sudah dari daerah ketemu dengan daerah-daerah zona merah. Itu bisa jadi ODP. Tapi dia nggak punya keluhan. Dia nggak ada sakit gitu ya. Kalau sakit, sakit ringan. Nah, itu semua yang harus dipantau. Ada juga OTG ya, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini jauh lebih, menurut saya jauh lebih parah. Karena dia adalah orang yang ada kontak erat dengan orang yang konfirmasi positif. Nah, ini bedanya. Tapi dia nggak punya gejala. Seorang sehat. Tapi dia ada kontak dengan orang-orang yang ternyata diketahui konfirmasi positif. Artinya positif COVID ya. Kemarin sempat muncul angkanya itu dok, yang OTG. Ya, jadi OTG yang muncul di data kita di awal, memang awalnya tidak mengatakan kontak erat dengan konfirmasi positif. Karena sesuai dengan pedoman penanganan COVID ini, yang sudah direvisi sampai 4 kali, ternyata berdasarkan pedoman yang terakhir, yang keempat, kriteria yang kita tentukan OTG itu ternyata tidak masuk di OTG. Tetapi masuknya di ODP. Sehingga hilang sekarang kita, OTG kita, menjadi semua ODP. Jadi yang awalnya itu OTG, jadi ODP. Karena berdasarkan pedoman yang terakhir, itu tidak masuk OTG. Jadi ada perubahan data lah. Justru kalau ada OTG, kaget ya dok ya? Karena dia bisa main kemana aja. Iya, karena dia sebenarnya punya kontak erat dengan orang-orang yang hasilnya adalah konfirmasi positif. Dan itu menjadi lebih berbahaya ya. Karena dia memungkinkan bisa menuralkan kepada orang. Kalau PDP gimana dok, PDP? Pasien dalam pengawasan. Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan. Artinya sudah pasien. Artinya orang itu sudah di rumah sakit. Sudah dirawat rumah sakit. Bedanya. Gini dok, kemarin itu kan orang banyak yang bilang, kenapa disebut PDP? Dia kan penyakit bawaannya adalah ginjal, dia penyakit bawaannya adalah hipertensi. Kenapa kalau disebut PDP? Kita seringkali disalahkan soal pemberitaan itu dok. Sementara kan kita dapat informasi PDP itu ya dari kugus tugas. Sehatan. Iya, dari kugus tugas. Dokter lah. Apa sih? Baik. Jadi gini, PDP itu kalau yang tadi ya, yang muda usia itu yang belum punya penyakit lain-lain, nah itu murni PDP. Tapi PDP-PDP yang umur dewasa tua, yang sudah punya penyakit-penyakit penyertah, jadi artinya dia sudah punya penyakit lain sebelum dia tertular ini, dan itu memperberat reaksi penyakit COVID ini di badannya, itu ditentukan dengan ya dari hasil anamnipse, apakah dia dari mana, apakah dia ketemu sama siapa, atau apa lagi namanya, hasil pemeriksaan laboratorium maupun toraks fotonya, atau CT scan-nya, gambarannya itu mengarah ke COVID. Ya, penemuninya itu ada gambaran penemuninya, yang gambarannya mengarah ke COVID. Sehingga dokter, dokter itu tidak akan membiarkan pasien ini dirawat hanya karena penyakit awalnya. Gitu tuh. Bukan karena penyakit bawaan ya? Artinya bukan karena penyakit bawaan ya? Ya, penyakit bawaan itu akan memperberat kalau dia memang sudah tertular. Artinya gini, penentuan PDP itu tidak dilihat dari penyakit bawaan kan? Tapi karena hasil dari... Dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan lab yang mendukung ke arah itu. Oke. Tapi walaupun gambarannya penemuninya, itu belum tentu juga COVID kan sebenarnya. Karena penemuninya itu bisa saja bukan karena virus, tapi karena kuman yang lain. Karena bakteri ya? Nah, itu nanti memastikannya itu adalah dari hasil pemeriksaan swab. Dari tenggorokan yang specimen-nya atau sampelnya akan diperiksa di lead bankers. Kemudian hasilnya, apakah betul itu virus yang menyebabkan penemuninya muncul atau bakteri yang lain? Oke, dok. Kemarin kan sampai hampir berturut-turut ya, setiap hari itu PDP meninggal. Iya, betul. Dan geger banget itu. Kenapa sih katanya PDP... Orang PDP terus sakitnya bukan karena corona, tapi karena hipertensi. Kenapa harus diperlakukan pemakamannya itu harus di... Seperti COVID-19. Kenapa sih, dok? Ya, karena kan dia sudah ditetapkan sebagai PDP. Otomatis segala sesuatu, termasuk pemulasaran jenazahnya, harus mengikuti protokol COVID. Artinya, ini sebagai upaya, jangan sampai kalau kita memperlakukan pemulasarannya seperti biasa, sementara dokter sudah mendiagnosa pasien tersebut sebagai PDP, itu akan ada resiko yang bisa diterima oleh, mulai dari yang mandiin dan keluarga-keluarga yang mungkin mendekati jenazah tersebut, ada potensi tertular pada saat awal, kan gitu ya. Nah, artinya ini sebagai upaya kita agar jangan lebih banyak lagi orang yang tertular, walaupun kita belum tahu bahwa PDP itu swab-nya positif atau tidak, kan gitu. Jadi itu hasil-hasil gambaran awal ya, dok, ya? Ya. Oke, dok. Berarti sekarang sudah nggak ada lagi PDP ya? Karena dua sembuh, tiga meninggal, ya? Sampai hari ini tadi belum ada laporan PDP baru, ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Tapi kalau toh ada, ya semoga PDP-nya sembuh. Ya, harapannya sembuh ya PDP-nya. Ada banyak isu, dok? Tar dulu, tar dulu. Jadi ada permasalahan juga. Sebenarnya PDP itu kan harus terujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Oke. Ya. Faktanya semua rujukan COVID itu juga tidak kosong, gitu ya. Tidak bisa setiap saat kita menerima rujukan kalau disananya penuh. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi kita. Wow, ini bahaya nih, dok. Maksudnya ini kita harus hati-hati, nih. Maksudnya kita nih, kami nih, harus waspada. Jangan sampai kita masuk ke PDP, terus kemudian tidak ada ruang rujukannya, gitu. Karena semakin banyaknya pasien PDP, ya? Ya, karena artinya semua rumah sakit harus, akhirnya harus siap menangani pasien COVID, ya. Menangani, ya. Dengan prota COVID, gitu maksud saya. Termasuk RSUD Cilegon sama RSKM? RSKM, ya. Sampai sejauh ini sudah dilakukan, harus melakukan pelayanan. Karena ada kasus yang saat di kemarin itu, sampai ke Jakarta, kita cari tempat, enggak dapatkan, gitu, ya. Menangani rumah sakit. Yang karang asam itu ya, dok, ya? Ya, jadi itu, ya, itu sudah dari hari apa itu, cari rumah sakit yang bisa menerima, tidak ada tempat. Jadi ini permasalahan mengkanya. Akhirnya ditangani di rumah sakit penyangga. Kita ini rumah sakit penyangga, ya, karena kita bukan rumah sakit itu, kan. Yang ada di Cilegon, itu rumah sakit penyangga. Sehingga ini yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi kita, bagaimana masyarakat itu harus disiplin, ya. Sehingga tidak menambah ODP baru, tidak menambah PDP baru. Artinya gini, ya. Karena ternyata keterbatasan itu, nih. Keterbatasan sarana. Oke, oke, saya paham, dok. Artinya bahwa kita sudah enggak bisa main-main lagi, nih. Kalau misalkan saya atau siapapun, nih, pemirsa BCO yang kena, misalkan, dan harus PDP, khawatirnya kan enggak kebagian sarana-pasaran ya? Tempat. Tempat? Ya, kan itu yang harus menjadi concern bagi kita semua masyarakat, ya. Karena kalau semakin... Banyak? Ya, semakin banyak, bukan hanya tempatnya, tapi kan dokternya juga kan terbatas, ya, dok, ya. Betul. Jadi sarana, prasarana, dan tenaga yang ada, itu kan terbatas, ya. Sekian ratus juta penduduk, sekarang berapa ribu yang sakit aja, kita sudah kewalahan. Itu sudah menambah rumah sakit, kayak Wisma Atlet sudah jadikan rumah sakit, kan gitu tuh. Jadi artinya, kalau aslinya rumah sakitnya sendiri yang ada sekarang itu, sebelum ada tambahan itu, kan enggak cukup. Karena rumah sakit juga kan dokternya harus ngurusin pasien lain juga, ya, dok, ya? Iya, kan bukan cuma ngurusin pasien ini, kan gitu tuh, ya. Sementara pasien-pasien PDP ini kan harus ditangani di ruang isolasi. Keterbatasan ruang isolasi itu kan membuat permasalahan sendiri. Artinya, bagi kami, orang kesehatan, kami betul-betul sungguh meminta bantuan, kalau boleh, kalau boleh kita katakan bahwa kita sangat bermohon kepada masyarakat. Mengemis lah ya, dok ya. Iya. Kalau bisa ngemis, mengemis gitu ya. Supaya masyarakat itu disiplin, nggak mematuhi apa yang sudah disarankan atau diberikan instruksi dari pimpinan, dari wali kota, bupati, gubernur, presiden bahkan, itu harus diikuti. Protokol kesehatan. Iya, jangan sampai menganggap sepele, ya, menganggap sepele. Karena kita tidak bisa kan menahan orang yang tidak berinteraksi, tetapi boleh kalian berinteraksi, tetapi tetap, apalagi ini memakai protokol COVID yang kita harus patuhi dengan melakukan physical distancing, social distancing. Kalau sekarang disuruh pakai masker, pakailah masker. Rajin-rajinlah cuci tangan pakai sabun, ya. Kalau ada yang melakukan desinfeksi, oke, desinfeksi itu untuk benda-benda, ya. Untuk benda-benda. Sehingga... Untuk benda-benda yang disentuh, ya, misalkan ini, gitu. Iya, kan gitu. Bukan jalan umum, ya. Iya, jadi apapunlah, yang sering disentuh oleh orang, sebenarnya. Dok, memang mengerikan juga, dok. Ini kan Indonesia, kalau dibandingkan dengan Eropa, gaya kehidupan lebih health-nya itu ya, kesehatan itu kan lebih bagus Eropa. Di Perancis saja, dok, dok. Informasinya itu satu hari seribu kematian, dok. Karena kurangnya tenaga medis dan fasilitasnya. Justru karena itu, di Amerika saja yang negara adik kuasa seperti itu, setiap hari, ada berapa yang meninggal? 1.400 terakhir itu kemarin, tuh. 1.400, dok, dalam satu hari. Lah, iya. Itu untuk masyarakat yang disiplinnya tinggi. Indonesia, masyarakatnya udah paling gak disiplin. Dok, dulu... Sekarang... Dok, dulu itu Itali, dok, yang dianggap... Karena Itali mengabaikan, ya. Gak disiplin. Kayak di kita lah, di Indonesia masih bisa kita nongkrong bebas, kemudian kita berniaga bebas, gitu. Di Itali begitu. Eh, tiba-tiba sekarang malah Amerika. Amerika juga seperti itu, dok. Awalnya kan menganggap, apa sih corona, gitu, dan segala macem, gitu. Artinya, mereka kalau mau beraktivitas, ya beraktivitas aja. Kalau mau nongkrong, nongkrong aja. Nah, di kita, aktivitas yang serupa, sangat banyak. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi kan dekat-dekat dengan wilayah kota Cilegon, kota Serang udah ada dua kasus. Kabupaten Serang udah dua kasus. Artinya, deh, dari gini, dari Jakarta kemudian geser ke Tangerang, ya. Dari Tangerang geser ke Kabupaten Serang. Dari Kabupaten Serang geser ke Kota Serang. Dari Kota Serang... Amit-amit ke Cilegon. Dokter bisa repot, dokter, ini. Ya, dok, kalau aneh kayak gitu repot banget, ya. Sangat-sangat, ya. Jadi, makanya kenapa kita sangat menghimbau masyarakat untuk mentaati ini berdisiplin diri. Karena kami, orang kesehatan, sangat tergantung sama tingkat kedisiplin masyarakat. Gitu tuh. Jadi, oke. Yang sekarang pemerintah sudah mulai membatasi. Anak sekolah, apa, diliburkan. Teman-teman yang kerja, sebagian work from home, gitu ya. Tidak semua harus masuk kerja. Tapi kami, orang kesehatan yang di pelayanan, yang di puskesmas, yang di klinik, yang di rumah sakit, itu kan tidak boleh libur. Kalau libur, nanti kalau yang sakit capai yang ngurus. Jadi, tolong dibantu. Tolong kami ini dibantu, ya. Tenaga kita juga kan terbatas. Tenaga medis, tidak ada work from home, ya, dok? Kita tidak bisa work from home. Emangnya pasien, emangnya kita dukun. Bisa meriksa dari jauh. Kan tidak, kan? Jadi, ini adalah problem yang kita hadapi sekarang. Yang kita harapkan peran daripada masyarakat dengan bantuan ya semua aparat ya, termasuk lurah camat, RTLW, bapak-bapak dari TNI Fori yang ikut memantau bagaimana aktivitas masyarakat di tempat tinggalnya, di kampung, atau seperti apa. seberapa disiplin mereka menjaga physical distancing, berapa disiplin mereka memakai masker, kalau mereka harus keluar rumah. Dok, katanya gini, bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya. Tetapi, penyebarannya yang sangat kuat membuat orang banyak kena virus ini, kemudian bisa saja karena penyakit bawaan degeneratif misalnya, kemudian menjadi PDP. Kalau PDP-nya banyak, kan tidak tertangani. Mungkin itu yang mengibatkan banyak kematian, dok. Ya, itulah yang menyebabkan. Sekarang, yang paling banyak itu adalah yang banyak meninggal. Rata-rata mereka sudah kena penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit-penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular, ya? Ya, ya. Jadi, kalau kami di kesehatan itu dari dulu, bagaimana kita harus melakukan germas agar penyakit tidak menular ini yang angka kestakitannya tinggi dibandingkan penyakit menular, artinya sekian persen orang, berapa orang yang kolesterolnya tinggi, berapa orang yang menceng manis, berapa orang yang apalagi sakit jantung, itu banyak. Dan orang-orang seperti itu, kalau sampai ketularan COVID, dia lebih setengah mati gitu ya untuk melawan penyakit ini dari tubuhnya. Karena antibody dia lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak punya penyakit degeneratif. Misalnya saya nih. Tidak punya penyakit tidak menular. Misalnya sih, saya nih dok, kan penyakit saya, ya maksudnya, setelah dites misalkan, saya nggak ada dong penyakit degeneratif. Jantung saya aman, saya juga nggak hipertensi. Kemudian, DM saya juga, diabetes melitus juga, nggak ada gitu. Kemudian paru-paru juga sehat, karena nggak ngerokok misalnya. Nah, itu, boleh nggak saya jalan-jalan sesuka hati saya? Ya, nggak bisa juga gitu kali ya. Nggak seperti itu. Artinya, semua harus menjaga dirinya untuk tidak tertular. Jangan nantangin penyakit lah. Bisa nggak saya tertular dalam kondisi tubuh seperti itu? Bisa saja. Tetapi, potensi sembuhmu lebih besar dibandingkan orang yang punya PTM, Pak. Kalau saya tertular, kan masuknya OTG ya, orang tanpa gejala mungkin. Tidak, kalau kamu tertular, tapi tidak ada gejala, kau jadi OTG. Tapi kalau kau tertular dan kau sakit, kau jadi BDP. Tetapi, Saya bisa menularkan nggak ke orang lain? Ya, bisa ajalah. Makanya, kalau umpamanya kau batuk, kau pil, kau harus pakai masker, kalau lagi sakit, karena virus itu bisa nyebar dalam jarak kurang dari 1 meter, umpamanya. Kan seperti itu. Wah, mengerikan dok. Soalnya kan saya, misalkan nih, saya harus keluar, misalkan berniaga, berbeda usaha. Saya kan nggak tahu ini, harus ketemu dengan siapa. Kayak kasus Kota Serang. Gini dok, kayak kasus Kota Serang nih. Kota Serang itu untuk yang pertama ya. Dia itu kan supir ya. Informasinya adalah supir. Supirnya supir bangunan. Kalau dilihat dari kacamata sosial-sosialnya gitu ya, dia mau ketemu sama siapa gitu. Karena dia nggak tahu, dia bertemu dengan siapa saja, dan siapa yang sebenarnya pertama kali dia temui kemudian menularkan virus itu. nah itu yang menjadi saya juga kaget tidak harus ketemu dengan orang. Artinya gini, mungkin, ya ini sekarang, kita bisa, orang-orang mungkin masih bisa beraktifitas, tapi seberapa ketat dia bisa melakukan, apalagi namanya, personal hygiene dia ya. Menjaga kebersihan dirinya seperti apa. Bahwa, walaupun itu nanti dia pakai hand sanitizer, dia selalu cuci tangan pakai sabun, sehingga ini tangan yang pegang apa-apa, atau dia masih pakai masker, sehingga tidak membuat orang yang di depannya mungkin punya penyakit bisa pindah sama dia, itu yang harus dijaga. Nah, angkanya, apalagi namanya, hal-hal yang harus ketat ya, dalam alatian ketat itu, semua harus melakukan untuk menjaga dirinya dari potensi tertular. Dan menularkan ya dok ya? Iya, dan kita kalau flu ya, kalau kita sedang batuk atau bersin aja. Emang proses penularan seperti apa sih dok? Sebenarnya dok, proses penularan? Ya, kalau orang itu, virus itu masuk ke tubuh kita, memang ada masa inkubasi. Baru dia ber, kalau tergantung dari antibody yang kita punya, daya tahan tubuh kita, untuk bisa memberikan reaksi sakit. Bisa saja virus itu masuk ke tubuh kita, tetapi karena daya tahan tubuh kita bagus, kita nggak sakit. Tapi virus itu ada di dalam. Kan? Gitu tuh. Nah, sekarang bagaimana membuat kita, kalau memang ada virus di badan kita, bagaimana membuat supaya orang nggak ketularan, bagaimana kita harus selalu pakai masker? Gitu tuh. Ternyata harus pakai masker orang dengan kondisi seperti ini. Suka nggak suka. Jangan nggak pakai aja. Dan maskernya itu, kalau mau ngetes, bagus apa nggak, coba-cobanya dipakai maskernya. Kalau nyalain korek, mati nggak korek? Kalau mati? Kalau koreknya, kalau mati, maskernya cukup bagus. Tapi kalau koreknya mati, koreknya mati, berarti maskernya belum cukup bagus. Oh, jadi kalau misalkan kita nyalain korek, ditiup, kalau koreknya, kalau apinya masih nyala, itu jelek. Itu bagus? Bagus. Kalau mati, apinya itu jelek. Berarti maskernya masih kurang bagus. Oke, masih perlu ada lapisan-lapisan ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, kan Jakarta sekarang sudah mulai menerapkan PSBB ya? Pembatasan Sosial Berskala Besar gitu. Sampai dengan wilayah penyangga yang masuk ke Jona Merah kayak Tanggerang, kemudian Bogor, Depok, Bekasi juga kan sudah akan katanya bersinergi gitu. Merger mereka dalam konteks PSBB itu. PSBB itu sebenarnya kan untuk memutus mata rantai virus ya dok? Iya. Pertanyaan saya, ini konteknya kondisi kota Cilegon yang masih, aktivitas masih padat ini gimana dok? Sementara kan kita gak tahu nih orang ketemu siapa. Tidak, gini. PSBB itu kalau kita, saya lihat kriteria yang dilakukan PSBB sebenarnya kita itu memang belum full PSBB. Tetapi dengan kita meliburkan orang, anak sekolah, dengan membuat aturan orang boleh kerja work from home, itu sudah bagian dari PSBB sebenarnya. Awal. walaupun belum strik kayak daerah-daerah DKI lah. Berarti harus ada kasus dulu ya dok ya? Maksudnya itu kan protapnya Menteri Kesehatan. Berarti Menteri Kesehatan memandang adalah yang penyebaran COVID-nya tinggi baru, kemudian PSBB. Trend epidemiologi daripada penyakitnya itulah yang harus dipantau. Kan gitu. sekarang kalau masyarakatnya sebenarnya ini semua bermula dari masyarakat yang tidak disiplin. Kalau sekarang di DKI juga upamanya dengan berlakukan di PSBB satu bus hanya boleh beberapa penumpang sehingga ada physical distancing di situ. Satu mobil hanya bisa beberapa orang tidak boleh. Itu bicara soal physical distancing. Jadi apapun yang dilakukan social distancing, physical distancing itu mutlak sebenarnya. Jadi karena membuat sebaran virus ya. Sebaran virus yang menurut saya itu jangkauan daripada virus itu untuk pindah ke media yang lain itu butuh satu sampai dua meter. Jadi harusnya lebih dari situ. Jaga jaraknya ya? Jaga jaraknya itu. Sehingga itulah yang memperkecil kemungkinan kalau dia sempat mengeluarkan virus dari tubuhnya. Tidak akan kena sama siapa-siapa. Sehingga memang harus ada usaha juga dari semua kendaraan umum atau apa. Setiap saat penumpang turun sudah dia desinfeksi lagi kendaraannya supaya bersih lagi, hilap lagi, orang masuk lagi. memang effortnya harus seperti itu ternyata untuk membuat orang. Jadi intinya disuruh bersih-bersih orang itu. Iya, 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 iya. Jadi virus itu sebenarnya menjadi ada yang disebutkan positif imajenya dok. Positif imajenya adalah kita menjadi orang yang bersih gitu. Orang menganggap kita sekarang jadi bersih. Cuci tangan. hikmahnya kan itu. Hikmahnya kan itu. Cuci tangan pakai sabun. Ini saya tidak bicara saat COVID-19. Sudah dari tahun berapa ya. Kita sudah bicara cuci tangan pakai sabun. Dan yang di edukasi adalah anak sekolah dulu. Tetapi apakah kita melakukannya itu? Ini dipaksa oleh virus akhirnya ya? Ya, akhirnya dipaksa oleh virus. Masa barang yang gak kelihatan sama mata bisa maksa kita coba. Oke dok, memang gak mudah juga ini memberikan pemahaman ke ya masyarakat kan. Masyarakat kan dengan berbagai pemikiran dan keyakinannya. Kayak kemarin kita bagikan masker juga ya. Ada masyarakat yang ngotot gak mau. Ngapain katanya? Pakai masker. Penyakit kan datangnya dari Tuhan. Dari Allah. Kenapa sih? Kamu gak yakin kalau Allah memberikan penyakit itu memberikan penyakit atau tidak kepada kita itu kan atas kendak Allah. Kenapa harus pakai masker? Saya harus jawab apa itu dok? Enggak. Manusia itu disuruh sama Allah itu berikhtiar. Oh, ikhtiar ya. Virus ini ciptaan Allah. Tapi kita harus sindari. Bukan kita mendekatkan diri kita kepada virus. Kayak harimau gak boleh deketin ya dok? Ya, sama aja. Ada ular. Emangnya lu mesti sudah deketin? Enggak kan? Artinya sama-sama ciptaan Allah tetapi ada yang harus kita hindarkan agar kita tidak menjadi menderita tidak menjadi sakit. Kan begitu. Kok cari susah? Gitu tuh. Jadi, ya memang ada virus ini keciptaan Tuhan dan kita harus sadar bahwa itu Allah yang menciptakan hadir di tengah-tengah kita. Tapi kan kita harus menghindarkan diri kita dari virus itu. Ini masih PDP kan? Kaitan dengan pemulasaran nih dok. Ini banyak juga yang masuk tiba-tiba yang masuk kayak misalkan yang kemarin meninggal-ninggal itu sempat heboh. Terus kemudian yang kemarin yang terbaru ada yang Min, kok itu dimakaminya disini? Itu gimana? Kira-kira itu untuk kesehatan kita itu seperti apa? Kita kan cuma bilang aja kira-kira kita kampanyekan bahwa yang kena COVID itu bukan aib karena kan bisa juga sampai ke kamu karena bukan akibat perilaku yang jahat ya dok ya. Nah, itu maksudnya harus pakai pemulasaran COVID tadi disampaikan oleh dokter terus itu seperti apa sih dok? Apakah akan mengeluarkan virus lagi atau seperti apa itu? Kalau misalkan enggak ya logikanya tidak. Sampai ada yang ditolak gitu dok? Ya, artinya dia tidak nyebar kemana-mana kan. kita jangan mendekat. Makanya pada saat pemakaman memang hanya orang-orang yang pakai APD lengkap yang akan melakukan penguburan. Karena di beberapa jam setelah itu setelah meninggal masih ada potensi yang megang yang megang ini masih bisa ketularan kan begitu. kalau yang megang mayatnya. Iya. Tapi kalau mayatnya dalam peti. Iya, mayat dalam peti. Kemudian, jadi gini, kita selalu harus bicara itu bukan apa ya, kita harus berpikir akhirnya berpikir yang terburuk dulu. Preventif ya? Yang terburuk dulu. Preventifnya kan seperti begitu. Jadi kita akan bicara yang terburuk dulu daripada nanti kita mengabaikan atau menganggap enteng atau kita ketularan. Jadi protokol yang kita yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini itu hanya demi bagi orang-orang yang masih hidup supaya tidak tertular. Kalau kita ngomong rasa ya, kita ngomong bahwa perasaan kita seperti apa, ya kalau saat ini kita harus hadapi seperti itu, ya ikhlaslah diterima. Kita harus menerima penguburan dengan cara seperti itu, pemengahakan seperti apa, diperlakukan seperti apa. Ya harus seperti itu. Karena itu proses yang paling aman ya dok ya? Yang paling aman dan ini adalah demi melindungi masyarakat dari potensi tertular. Oke, oke. Dok, kita ke COVID nih dok. Orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID di Cilegon kan Alhamdulillah belum ada dan mudah-mudahan tidak ada. Amin. Amin, amin ya Allah. Setelah apa sih dok? Misalkan si A, ini ada kasus kayak Kota Serang, oh ini sudah positif COVID. Nah, orang disebut positif COVID itu apa? Setelah melakukan apa gitu? Proses-prosesnya? Ya, setelah jadi seorang yang PDP, itu akan dilakukan pemeriksaan swab. Swab itu akan diperiksa di laboratorium yang ditunjuk yang sudah mempunyai alat untuk memeriksa itu karena gak semua punya. Itu untuk diketahui itu yang ada di dalam swab itu, kumannya itu kuman apa? Apakah virus ini atau kuman lain? Bentar dok, bentar dok. Ini kita perlu swab itu apa? Cairan di tenggorokan itu kan? Ya, jadi swab itu swab itu usapan. Bahasa Inggrisnya kan usapan ya. Jadi, mengambil cairan di usap di tenggorokan seseorang yang akan disimpan di sebuah media dan apa namanya virus transfer apa traveling apa gitu media ya. Itu yang akan dibawa ke lab. Kemudian dia akan disimpan di cek. Setelah di cek baru ketahuan. Kalau ternyata oh ini karena kuman bakteri bukan karena virus berarti konfirmasinya negatif. Negatif, oke. Tapi kalau setelah diperiksa ternyata memang betul ada virus dia konfirmasi positif. Itu bisa ketahuan spesifik virusnya corona ya dok ya? Iya lah. karena virus kan tidak hanya corona kan? Iya. Ada virus influenza virus. Influenza biasa juga virus. Cacar virus. Orang sakit mata virus. Itu berita-berita jadi virus makanya jadi viral. Kan virus. Oh iya iya virologi ya. Iya 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 menyebar. Jadi menular. Menyebar. Menular. Iya iya iya. Jadi viral itu karena viral itu diambil dari virus ya? Kata dasarnya virus. Viralogi ilmunya. Jadi viral karena gampang menyebar. Baru tahu saya itu dok. Ya rumah. Oke dok ini saya sebenarnya kalaupun sambil bercanda agak kaget-kaget juga ini dok. Aduh. Luji kalau abis kalau abis wawancara gue pasti lu stres deh. Iya kayak kemarin waktu Ains itu waktu Ains waduh ampun ngeri lah. Kemarin kita ngomong penyakit menular. Ini penyakit menular lagi nih. Kemarin Ains kan waktu itu. Sekarang kita ngobrolin virus COVID-19. Iya jadi kalau kita lihat yang meninggal-meninggal itu kan tadi seperti kita ya yang 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 sering tidak yang sering tidak tertolong itu adalah kelompok dewasa tua. Dan dia punya penyakit degeneratif. artinya penyakit tidak menular itu memang menjadi pemberat pada saat orang itu tertular virus ini. Oke dokter. Kita kapan-kapan kan dulu. Kapan-kapan kita mesti bicara penyakit tidak menular. Oke siap-siap. Nah sekarang dokter sebutin dulu tuh penyakit yang tidak menular. Biar masyarakat tahu tuh mas degeneratif itu apa aja gitu. Biar hati-hati lah. Karena kan banyak juga yang usianya muda dia hipertensi. Usianya muda dia juga apa aja sih dok? Penyakit tidak menular itu kan yang kayak tekanan darah tinggi, hipertensi, kencing manis atau diabetes melitus. Gangguan. Kolesterolnya tinggi bisa membuat dia sakit jantung. Bisa serangan jantung. Orang-orang yang stroke. Stroke itu kan juga apalagi namanya karena darah tinggi yang kebanyakan. penyakit apalagi ya kanker itu juga penyakit tidak menular. Jadi orang-orang yang seperti ini yang harus dijaga jangan sampai dia ketularan. Karena kalau sampai ketularan setengah mati kesian. Dan apalagi namanya daya tahan tubuh mereka kan tidak sebagus orang yang tanpa penyakit menular. Oke. Oke. Dok, oke. Itu penyakit yang generatif. Nah sekarang tadi kan dokter bicara soal swab ya atau PCR ya. swab atau PCR. Nah sekarang yang lagi rame masyarakat juga banyak bilang bertanya ke BCO ini dimana sih saya bisa cek rapid test. Nah sekarang yang rame itu kan rapid test. Apa itu rapid test? Mengeceknya seperti apa? Dimana mengeceknya siapa target pemerintah sekarang untuk melakukan rapid test? Terus efektif gak rapid test rapid test itu untuk penanganan COVID-19 ini? Ya. Rapid test itu Uji. Ada yang bentuknya adalah antibody test ada yang antigen test ya. Jadi ada dua macam. Antigenetik dan antibody? Enggak. Antigen test ya. Antigen atau antibody ya. Antibody test. Yang ada sekarang yang kita di Cilegon khususnya kita mendapatkan bantuan rapid test ini sekarang adalah yang antibody test. Antibody test itu bisa melakukan test untuk seseorang yang kalau dia sudah terpapar virus nanti ditunggu 7 hari paling cepat antibody-nya baru terbentuk. Karena dia ngeceknya antibody-nya. Ya, ya. Karena testnya ini adalah rapid test yang antibody-test. jadi setelah 7 hari baru kalau upamanya orang dites kalau dia negatif dia negatif betul kalau dia positif dia baru positif tapi kalau ditesnya sebelum 7 hari dia nggak akan pernah positif pasti negatif karena belum ada antibody Ya, karena antibody itu muncul ketika ada hasil inkubasi virus. Setelah setelah 7 hari paling cepat. Masa inkubasi. Ya, kan paling cepat. Nah, itu yang antibody-test. Kalau yang antigen-test itu memang dari hari pertama itu sudah bisa mendeteksi kalau virus itu ada di dalam tubuh. Jadi macam-macam nih rapid test itu juga. Jadi nggak semua bisa langsung melihat positif negatif. Saya pengen penjelasan lagi dok, soal rapid test negatif dan positif. Kalau hasil rapid test itu negatif berarti kan yang di rapid test itu adalah orang yang setelah dilakukan pemantauan dan pasien yang diawasi itu selama 7 hari ya dok ya? Minimal. Ya, minimal 7 hari. Kemudian mereka ditest dengan rapid itu. Nah, kemudian kalau negatif rapid testnya berarti dia negatif covid? Dia negatif covid sebenarnya. Tetapi makanya kalau orang rapid test biasanya biasanya tergantung rapid testnya jadi memang dia negatif harusnya kalau negatif berarti dia tidak punya virus covid di dalam tubuhnya. Dia dinyatakan sembuh kemudian. Setelah 14 hari tidak ada gejala sakit dia sembuh kita katakan sebagai sembuh ataupun kita katakan dia selesai melakukan pemantauan selesai pemantauan setelah 14 hari tanpa sakit dan rapid testnya negatif dia sembuh kita katakan sebagai sembuh nah berarti dia sebenarnya tidak tidak berpenyakit covid karena memang walaupun kita tentukan dia ODP karena mungkin dia habis ketemu orang dari zona merah dia habis dari mana-mana itu yang biasanya yang paling sering ada kontak dengan orang negatif kalau positif tapi kalau positif rapid test positif ternyata dia positif kelihatan antibody-nya ada antibody-nya artinya ada antibody terbentuk di badannya karena penyakit tersebut tetapi setelah dilakukan orang yang rapid test positif kita harus swab kita swab jadi yang swab itu tadi kan harus BDP tapi kalau ODP yang rapid testnya positif kita akan swab oke 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 ya nanti dari hasil swabnya itu akan ketahuan apakah dia positif covid tetap atau negatif artinya bahwa belum bisa disimpulkan tetap saja ya misalkan jadi gini rapid test itu hanya bagian dari screening sebenarnya screening ya pemisahan aja ya iya mana yang harus kita periksa mana yang enggak gitu tuh karena kepastiannya ada di PCR di swab itu jadi diagnosa pastinya ada di PCR jadi PCR lah yang menentukan seseorang itu tertular covid atau tidak makanya kalau you lihat data yang disampaikan di negara-negara kalau kita bicara Indonesia yang dilaporkan itu adalah yang konfirmasi positif bukan PDP bukan ODP kalau di negara lain ya enggak di kita juga yang juri bicara covid Indonesia itu juga yang dilaporkan adalah yang konfirmasi positif dia tidak bicara PDP sama ODP ODP dan PDP itu bagian dari pengamatan kita di masyarakat yang mempunyai potensi bisa positif sehingga kita harus menjaga ini yang ODP sama PDP jangan sampai menjadi positif karena yang dihitung itu yang positif kalau kita bicara kan ini bicara covid otomatis yang konfirmasi positif yang akan dihitung ya 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 paham tetapi jangan sampai orang sampai di positif kalau sebelumnya ini kita tidak melakukan upaya pencegahan kita tidak melakukan jadi jangan sampai ya itulah yang kita minta di satu sisi ya tadi kita cerita kemampuan sarana-prasarana dan tenaga yang ada tidak bisa mencukupi nah kaitan dengan sarana dan sarana dan prasarana dokter nih maksimal itu bisa mengatasi untuk berapa PDP nih dok kemudian ya tergantung jangan gak bisa bicara maksimal deh oke oke gak bisa aduh maksudnya gini berapa sih jumlah tenaga medis yang ada dan kuat untuk menangani berapa orang maksudnya gitu kemudian termasuk juga sarana-prasarana yang ada di kita ini mampu menampung mampu menangani berapa orang gitu kemudian bisa disebut taluk jika menangani lebih daripada itu ini kan menuntut kewaspadaan masyarakat juga untuk saling menjaga dirinya masing-masing ya kayak gini nih ya ruang isolasi yang ada kan orang kalau PDP kan mesti kita masukkan di ruang isolasi sekarang ruang isolasi yang ada kan harus bukan ruang biasa Ji karena ada persaratan ruangan ada persaratan ruangan yang membuat kita bisa melakukan penanganan misalnya gini misalnya gini RSUD Cilegon sebagai penyangga ketika misalkan rumah sakit terujukan penuh ruang isolasinya penuh misalkan di rumah sakit terujukan nah sekarang RSUD di RSUD Cilegon ada berapa ruang isolasi dok ya di awal covid ini ada yang kita lihat kita punya ruang isolasi cuma dua ya dan itu tidak memenuhi syarat syarat apa tempat tidurnya ya cuma dua tidak memenuhi syarat penanganan covid karena ada alat yang kita tidak punya oke sekarang kemarin kita di rumah sakit RSUD sudah berusaha oke kalau sampai kita kepaksa-paksa harus menangani kasus itu ada ruangan yang belum pernah dipakai yang kita kondisikan untuk menjadi ruang isolasi tapi tetap ada alat yang sedang kita siapkan untuk bisa membuat itu memenuhi standar ruangannya ada alat yang gak ada juga repot juga dok gak bisa gitu tuh RSKM RSKM punya berapa ruang isolasi tidak tidak banyak semuanya dia punya enam ruang isolasi tapi yang untuk covid kan yang di orang tunggu ya LG yang harus masuk di ruang isolasi itu bukan cuma covid oke sekarang ada ya kan jadi artinya kan harus kita pisahkan antara isolasi yang bukan covid sama yang tidak covid oke itu lagi kan aduh oke ini kan penyakit baru gue sekolah berapa tahun gak ada nih penyakit gue pelajarin baru sekarang semua dokter yang ada baru ketemu sama penyakit ini ya jadi kita juga sehingga penanganannya betul-betul hati-hati ya dok ya betul ya jadi itulah karena kita akhirnya menjadi seperti orang learning by doing ya ketemu dengan penyakit baru dan ini bukan cuma di Indonesia seluruh dunia sama kalau tidak gak mungkin Amerika yang kayak begitu saja bisa sampai kecolongan berapa banyak yang harus meninggal setiap hari apa sih yang kurang di negara Amerika dengan justru karena itu kan itu kan fantastik sekali ya jadi makanya kembali kita kembali ya kalau saya bicara kita bukan bicara kuratif menangani upaya kesehatan itu mulai dari promotif artinya bagaimana kita sosialisasi banyak kita edukasi masyarakat itu promotif hari ini kita melakukan promosi kesehatan kampanye termasuk BCU juga dok ya ini BCU melakukan bagian dari promosi kesehatan yang kedua ada preventif bagaimana kita melakukan upaya preventif bagaimana kita punya germasnya PHBSnya bagaimana CTPSnya bagaimana bagaimana kau pakai masker bagaimana kau jaga physical distancing itu bagian preventif kalau sudah kuratif itu sudah sakit bagaimana kita tidak sampai disini ini yang harus diupayakan jadi pemahaman ini yang harus dimiliki oleh masyarakat jadi jangan tiba waktu tiba akal keburu last one dan sebagian macam itu tidak bisa ini paradigma yang menurut saya saya membayangkan Allah jadi Allah itu sedang membuat kita belajar bagaimana kita melakukan upaya preventif sebaik-baiknya sebelum kita jadi jatuh sakit karena ternyata sakit itu effort kita luar biasa sekarang effort kita segala macam kita keluarkan hanya demi melawan itu penyakit yang tidak kita kelihatan musibnya jual tanah jual rumah untuk biasa oke dok maksud saya gini dok kondisi yang sekarang aja nih yang Cilegon belum ada positif covid dan PDP-nya hanya 5 kemarin itu tinggal 1 yang yang itu yang mana yang karang asem itu sampai kesulitan tuh rumah sakit rujukan penuh apalagi kalau udah banyak gitu tuh dok amit-amit na'uzubillah min zalik ya jangan sampai itu terjadi makanya tadi kita kembali lagi pada akhirnya kita harus melakukan preventif setiap diri kita setiap orang harus melakukan tindakan kewaspadaan terhadap diri kita physical distancing lah apa namanya social distancing kemudian pencuci tangan dan mandi kalau dari mana aja kemudian menggunakan masker kalau keluar rumah apapun alasannya gitu ya dok ya terus ini dok kaitan dengan APD dok banyak juga masyarakat pernah ke kita kita bilang min itu ada kayaknya ada yang kena corona tuh di puskesmas anu soalnya pelayannya pakai yang kayak robot itu gimana itu dok sekarang ini penanganannya emang harus menggunakan alat-alat APD itu ya dok ya jadi APD itu sebenarnya bahasanya dia adalah jadi APD juga bermakai berbagai jenis ya sebenarnya tetapi APD itu sebenarnya istilahnya adalah apalagi namanya baju hasmat ya atau hasmat suit ya suit ya S-U-I-T suit hasmat hasmat itu singkatan hazard material hazard jadi itu material atau materi-materi yang berbahaya yang harus dijaga supaya kita pakai baju itu nah hasmat material ini yang kita hadapi sekarang adalah virus ya baju hasmat ini juga kita pakai kalau kita punya kita ketemu dengan oke ntar dulu pandemi ini adalah bagian dari bencana non-alam paham? oke bencana non-alam oji bencana non-alam bencana non-alam oke bencana non-alam itu yang lain adalah kalau di Cilegon yang punya potensi cukup besar adalah chemical disaster ya kita kalau ketemu sama bencana non-alam yang chemical disaster kita juga harus pakai baju hasmat tersebut gak boleh kita menolong orang kalau bukan pakai baju itu gitu tuh jadi hasrat material yang dihindarkan sehingga yang melakukan penanganan harus pakai baju hasmat di puskesmas pun begitu ya jadi di puskesmas juga kan kita melakukan screening nanti orang yang suhu berapa baru kita arahkan ditangani oleh orang yang pakai baju hasmat yang enggak sama juga di rumah sakit karena dok ada gini dok kemarin itu berkembang informasi bahwa ada dokter gigi kemudian dia kena virus corona sampai kemudian kalau tidak salah masuk ruang ventilator tuh dok masuk ruang isolasi itu hanya dan meninggal dunia gara-gara dia menangani satu orang pasien dia tidak mengira kalau dia sudah ada covid ya dari orang tersebut gitu mungkin kehati-hatian ya dok ya jadi gini dokter gigi termasuk salah satu yang harus membatasi penanganan sekarang karena ini kan penyakit droplet infection droplet infection itu artinya dari rudah oke dokter gigi bagaimana menghindarkan dirinya dari rudah yang enggak bisa muka dalam mulut ya kan ya itu tuh jadi ini droplet infection jadi itulah yang yang menjadi khawatiran kita tapi satu termasuk di rumah sakit juga dok RSKM dan RSUD juga semua 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 sama termasuk bagaimana semua rumah sakit Indonesia itu membuat kebijak membuat peraturan tidak ada jam besuk oke karena kita menghindarkan ini bagian dari preventif ya oke oke RSUD dokter PLT RSUD ya jadi semua rumah sakit mau rumah sakit droplet mana semuanya menghilangkan aturan jam besuk jadi tidak boleh di besuk siapapun yang nunggu cuma satu orang kan gitu ya nah aduh tadi kita mau ngomong apa nih jadi bicara soal droplet tadi soal bagaimana orang menjaga supaya tidak banyak orang ketularan ya jadi seperti tadi kan semua sarana itu kita memang membatasi siapa yang harus ketemu sama pasien makanya ada juga saran kalau rumah sakit-sakit biasa coba obati dengan mengobatan sendiri ya pakai obat warung dengan tidak usah harus ke rumah sakit dulu gitu ya harus ke tempat tertentu layanan walaupun hanya klinik supaya kita tidak ketemu sama orang-orang yang kemungkinan orang itu mungkin bawa virus bicara APD tadi yang hasad material jadi semua harus pakai APD itu harapan kita problemnya adalah sekarang APD itu susah sekali dicari jadi negara ini tidak bisa membuat ketersediaan barang di pasarnya ada dengan harga yang bisa dikendalikan itu menjadi masalah bagi kami nilidnya ada nggak bisa beli itu dimana-mana itu dong iya jadi ini jadi masalah bagi kami sementara kita harus kami kami harus memberikan jaminan kepada diri kami yang melayani tidak tertular hanya dengan kita pakai itu APD kemarin kan ada perusahaan oke masker N95 masker N95 itu susah sekali susah sekali nyarinya sekarang orang masker belum ada penipuan penipuan orang beli terus nanti dia dikirimnya batak ada dong jadi dia habis 30 berapa juta gitu 35 juta beli barang yang dikirimnya batu batak dong iya dia ada yang begitu dosnya mah iya bener jik isinya mah kertas-kertas doang ada juga yang kayak gitu nggak kurang ngajar orang jadi itu yang menjadi itu yang menjadikan kami apa ya tenaga kesehatan menjadi berat sementara kita punya sumpah yang harus memberikan pertolongan kepada siapapun yang datang minta pertolongan kepada kita ya jadi ada tanggung jawab profesi yang harus tetap kita jalankan tetapi nggak bisa juga mereka melayani tanpa perlindungan kan gitu tuh akhirnya banyak cerita mereka sendiri yang tertular ada 30 orang dokter yang meninggal dok belum perawat yang lo hitung cuma dokter lo pikir nggak ada perawatnya ada perawatnya iya kan bukan cuma dokter kalau misalkan perawat dan dokternya berkurang berarti kan jumlah yang mampu ditangani juga berkurang ya dok iya sementara kita mau jadi dokter kan nggak sekejap iya semangnya simsal adim jadi dokter nggak bisa orang tiba-tiba mampu menangani itu kayak saya misalkan gantikan posisi dokter kan nggak bisa nggak bisa kan gitu tuh kan ini bicara jadi itu yang harus dijaga ya harus dijaga jadi banyak hal ya yang akhirnya yang kita dapat pertanyaan saya begini dok sudah dapat bantuan ya itu kaitan dengan APD rumah sakit oke sampai sejauh ini banyak pihak yang melakukan memberikan bantuan kepada semua rumah sakit bahkan puskesmas terkait APD masker yang paling banyak bantuannya tetapi masker N95 itu kurang yang bantu karena memang barangnya susah dicari banyak yang mau bantu itu banyak tapi barangnya susah dicari sementara kalau ada orang dok saya mau bantu uang saja saya bilang saya tidak terima uang saya terima barang karena kalau saya punya uang saya nggak bisa beli juga kan nggak bisa ya sama aja makanya jadi kita lebih walaupun kita apresiasi masyarakat yang mau membantu kami tenaga kesehatan untuk mendapatkan APD-APD tersebut termasuk masker ada kiriman dari pemerintah pusatok ada ada selalu tetapi kan jumlahnya tidak banyak tetapi tidak cukup lah dalam hal ini satu sisi karena kita juga rumah sakit kita juga bukan rumah sakit ujukan ya kuotanya mungkin nggak banyak dok sampai kapan kira-kira ini dok menurut analisa dokter kalau melihat kalau saya kalau melihat kebiasaan orang Indonesia ngeri tahu ji potensi naik ini justru nanti kita mulai bulan yang penting kalau masyarakat mau bisa disiplin ya lebaran itu adalah satu momen dimana bergerak semua orang Indonesia Jakarta yang tidak yang selalu macet hanya bisa nggak macet karena mudik sekarang Jakarta nggak macet hanya gara-gara covid tetapi saya tidak tahu apakah orang-orang itu masih ada di Jakarta atau sebagian sudah pulang ke kampungnya yang punya potensi menularkan kalau memang dia bawa virus sekarang Jawa Timur ini tandanya nih dok ya kalau misalkan dokter tadi bilang begitu apakah masih ada di Jakarta ini sekarang Jawa Timur nyalip yang ketiga itu artinya banyak yang mudik nggak pulang jadi sejak kemarin anak-anak libur sekolah maksudnya sekolah belajar di rumah itu banyak yang pulang karena anaknya libur emaknya bilang ayo kita pulang kampung kan begitu jadi angka kalau kita bicara epidemiologi penyakit surveil penyakit kemungkinan tertinggi itu justru memang di bulan puasa nantiin nggak dok maksudnya gini apakah akan sulit selesai kalau misalkan kita masih berinteraksi seperti ini dok iya jelas sekarang bagaimana makanya ada gubernur yang daerah mana yang mengatakan bahwa kalau memang sayang sama orang tua karena kebanyakan orang mudik itu karena pengen ketemu orang tua justru jangan pulang karena tahu potensi menularkan sama orang tua yang dalam tanda kutip sudah punya penyakit degeneratif tadi itu kan gitu tuh jadi itu yang harusnya dilakukan ya memang sekarang emangnya lebaran nggak lewat kalau kita kita nggak kemana-mana kan tetap lewat lebaran sekarang malah PNS nggak boleh mudik ya dok iya gue sih nggak apa-apa biasa biasa nggak pudik iya tenaga dokter nggak pernah mudik ya tetap aja ngurusin posko lebaran orang cuti bersama biasanya kita posko sama mudiknya telah-telah juga untuk orang untuk orang kesehatan sih biasa gitu ya nggak mudik tapi inilah yang dan mudik itu kan cuma di Indonesia tempat lain enggak nih saya kan ngobrolnya dengan dokter dokter mau nggak ngobrol maksudnya dokter tahu nggak soal kenapa sih pemerintah belum bagi-bagi sembako nih dok aduh saya nggak tahu nih ya nggak bagi bukan 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 job desk gue ya tapi kayaknya sih ada rencana untuk ya ada rencana untuk melakukan hal tersebut apakah apakah ada apakah ada maksudnya karena ini adalah uang negara mungkin kan harus ada mengikuti ya semuanya semuanya ada dasarnya dulu jadi dasar hukum apa namanya dasar pelaksanaan kegiatan apapun itu harus ada harus ada dulu jadi kalau nggak ada itu kan nggak bisa nanti setelah menteri ini mengatakan bisa dilakukan dengan tahapan 1, 2, 3 dan itu harus kita kita harus lakukan dulu sebelum kita bisa melakukan pergeseran anggaran untuk menjadi belajar tatang tugas kan gitu jadi hal semacam itulah yang sedang diproses oleh pimpinan ya tim yang tugasnya adalah melakukan tugas tersebut kalau dokter nggak kalau dokter nggak terlalu kesana ya lebih ke ya kami lebih kita lebih berat ya kita lebih banyak bagaimana kewaspadaan bagaimana menjaga masyarakat melakukan upaya preventif promosinya kepada edukasi masyarakat edukasi masyarakat seperti apa seberapa paham masyarakat dengan kondisi situasi yang saat ini sedang berlangsung sehingga mereka punya tanggung jawab moral ikut membantu pemerintah tuh ya jadi kita tidak melihat kau siapa yang penting kau adalah warga negara Indonesia harus punya tanggung jawab moral membantu pemerintah menyelenyapkan melenyapkan penyakit ini dari bumi Indonesia nkri nkri titik no dobs tidak bisa tidak boleh dibantah ya oke oke dok tapi di cilegon ini tempat mancing rame tempat game rame tempat ngopi masih rame orang masih pada kumpul-kumpul ya itu tempat aduh gimana nih dok gimana caranya kalau itu ya itu peran mungkin dari stakeholder yang punya tugas itu ya padahal ada maklumat mungkin saya harus ngobrol sama nanti Kak Polres nih soal maklumat ini ya jadi artinya itu kan bukan tupoksi saya masa semua masa gue yang mesti datangin orang semua itu bilang eh jangan lu kumpul-kumpul kan bukan saya yang punya tupoksi oke i see i see ya artinya artinya apa namanya kejadian ada covid ini yang kebetulan dalam tanda kutip itu adalah penyakit yang menjadi domainnya orang kesehatan ternyata saat ini saya menunjukkan kepada semua orang kesehatan itu yang cerita yang selalu saya sampaikan bahwa kesehatan itu yang merupakan hak azazi semua orang supaya tetap sehat semua orang berkewajiban memelihara kesehatannya satu yang kedua kesehatan itu tidak bisa di apa namanya membuat urusan kesehatan itu tidak hanya menjadi urusan pemerintah tetapi juga swasta dan lebih-lebih lagi masyarakat disini cerita hikmah itu saya buktikan oke 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 jadi tidak bisa mengharapkan semuanya kepada dokter tidak bisa mengharapkan semua ini kepada orang kesehatan nah bicara soal karena pada intinya pada intinya masyarakat punya peran membuat lingkungan itu sehat atau tidak membuat dirinya sehat atau tidak banyaknya angka kasus corona hidup itu pilihan banyaknya angka kasus corona virus itu kan karena penyebaran yang dilakukan oleh masyarakat kalau dokter menyelesaikan masalah ketika mereka sudah tertular nah dok kalau misalkan bicara soal tenaga kesehatan tenaga kesehatan direpites tidak dok tenaga kesehatan yang menangani ODP atau PDP direpites oh kalau selain itu tidak sampai sejauh ini bahan yang kami punya hanya mampu untuk itu berapa jumlahnya dok kemarin dapat bagian dari pemerintah Cilegon cuma dapat 560 tes 560 jadi untuk ODP yang sudah melalui 7 hari ODP PDP dan tenaga kesehatan yang menangani ODP dan PDP oke nah ODP ini kan adanya di rumah masing-masing ya dok ya dan mereka statusnya dipantau siapa yang mantau yang memantau selain daripada petugas puskesmas ini yang saya minta gak mungkin kan saya tongkrongin orang itu atau petugas puskesmas ku nongkrongin itu itu saya butuh RT RW semua termasuk sosialisasi termasuk sosialisasi kampus dan segala macam ini ya iya semuanya harus kita butuhkan saya butuh sekali peran daripada lurah camat sejauh ini gimana untuk memantau orang sampai sejauh ini untuk Cilogong ya untuk Cilogong sih ya siap untuk Cilogong sampai sampai sejauh ini sudah cukup bagus ya walaupun menurut saya masih kita butuhkan effort yang lebih lebih lagi upaya yang lebih lagi untuk membuat jangan sampai ODP ini keluyuran karena dia harusnya isolasi mandiri di rumah gitu tuh karena dia sedang dipantau dan ini saya butuh kerjasamanya betul sang ODP keluarganya atau siapapun nah yang susah memang adalah kalau ODP itu adalah pekerja sektor informal yang harusnya dia dia bisa mendapatkan uang kalau dia kerja ya nanti masuknya rentan miskin dia gak makan ya jadi pekerja-pekerja informal ya kalau kita kayak saya ini yang formal yang dapat gaji tiap bulan walaupun mungkin gajinya udah tinggal sedikit karena digadein ya jadi itu yang yang harusnya menjadi kehatian pemerintah ya itu yang mungkin bisa nanti difikirkan bagaimana bisa memberikan bantuan kepada mereka yang kebetulan ODP tetapi pekerjaannya adalah sektor informal oke dok ada lagi nih ini yang nanya nih yang di instagram sama di facebook sebenarnya tadi saya yang saya sampaikan diantaranya adalah pertanyaan netizen nah adalah satu lagi terkait dengan penularan coronavirus ini kan dari droplet ya nah kalau misalkan berenang bisa gak tertular dok kalau kemarin kan isunya hamil kalau misalkan kita berenang gitu kan iya itu gak mungkin lah nah kalau ini mungkin gak kalau ini mungkin gak mungkin saja memungkinkan makanya kalau berenang gak beledang buka oke bisa saja walaupun walaupun lama lama bisa hidup itu ya jadi virus ini hanya bisa hidup kalau dia ketemu medianya ya kalau gak ketemu medianya medianya itu tubuh manusia ya kalau gak ketemu itu dia gak hidup oke kalau di air dia hidup gak ya di air ada waktunya kan berapa lama dia bertahan jadi makanya untuk upaya preventif sebaiknya yang begitu itu udah tutup aja sekali ya supaya gak gak memberikan kesempatan bagi virus itu berkembang biak disitu kalau ketemu dengan tubuh-tubuh orang yang berenang ya satu hal lagi virus ini kan badannya itu terdiri dari lemak komponen lemak di badan virus ini oke oke sehingga kenapa cuci tangan pakai sabun adalah yang terbaik kalau kamu mau menghilangkan lemak gak usah lemak lain-lain deh keringetmu yang berlemak itu paling enak kalau dicuci pakai sabun langsung kesat ya sama dengan piringmu yang habis kena rendang atau apa bersihinnya adalah pakai sabun paling baik jadi cuci tangan pakai sabun adalah cara yang terbaik kalau tidak WHO sejak awal dia tidak akan bicara cuci tangan pakai sabun kayaknya ini selain bagi-bagi masker ini BCO harus bagi-bagi sabun juga nih dok ya itu lebih bagus ya daripada hand sanitizer itu memang hanya hand sanitizer ini saya tadi pakai hand sanitizer gimana dok perbedaan sabun dengan hand sanitizer tidak hand sanitizer itu kalau kita tidak sempat ketemu sama tempat cuci tangan sebenarnya boleh itu kamu pakai hand sanitizer bukan sesuatu yang salah efektif gak tetap efektif dan cuci tangan pakai sabun orang lagi mengagung-anggungkan hand sanitizer daripada sabun denger ya padahal cuci tangan sampai sabun sama efektifnya dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol oke aman sabun dong alkohol saya suka gini dok kalau pakai hand sanitizer karena dia mengandung alkohol bukan tangan saya suka mabuk kalau ngecat suka ngacat iya ngacat-ngaco yang lucet gak tau siapa yang lucet jadi mabuk tangannya dok karena alkohol ya penting untuk joke jadi artinya artinya apalagi namanya upaya preventif itu ya kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah yang kami selalu sampaikan itu adalah bagian dari upaya preventif bagaimana membuat kamu tidak sakit dengan membuat daya tahan tubuhmu bagus dengan perilaku hidup bersih dan sehat germasmu seperti apa makan buah dan sayur dan segala macamnya ya tidak suka diam-diam jadi supaya berat badanmu tidak tambah besar ya kamu tidak punya itu sih gak gak memungkinkan kamu kalau tahu kamu tertular kamu punya potensi sembuh lebih besar daripada orang yang punya penyakit degeneratif kan seperti itu jadi itu hal-hal yang kalau saya nih dok untuk menghindari dari penyakit degeneratif makanya saya gak makan nasi nih dok nasi putih ya kamu kan sudah punya pola diet yang sendiri ya silahkan sepanjang itu baik untuk kesehatan karena Allah itu menciptakan manusia itu unik ya tidak ada yang sama masing-masing ya kita harus melihat kita harus melihat pola kita masing-masing gak bukan pola ikut-ikutan ya yang sesuai ya bagus untuk orang iya yang bagus sama orang belum tentu bagus untuk kita betul betul siap-siap dok yang pasti yang pasti buah-buahan sayur-sayuran kemudian tempe gitu ya buah-buah dan sayur-sayur ya pokoknya kurangi protein kurangi karbohidrat apalagi jangan lupa kalau mau mau sehat harus olahraga ah itu dok olahraga aduh baru saya pengen nge-gym nih dok eh tiba-tiba corona ya keringatnya nanti bisa olahraga olahraga itu kan tidak hanya nge-gym lu lari sebentar aja juga udah olahraga dasar males aja ngeles aja modus padahal ada di aplikasi itu ya pasti sahabat beco juga bisa download aplikasi yang dia untuk olahraga yang ringan kayak plank gitu kayak misalnya sit-up push-up ya itu aja gak usah gak pakai duit gak bayar gak bayar tapi kan orangnya kurang gaya diingetin terus tiap hari kamu belum olahraga hari ini iya kan itu yang harus diingatkan jadi intinya penyakit ini juga bisa kita hilangkan yang pertama peran dari semua orang untuk menghindarkan diri dari terpularnya penyakit ini dengan melakukan semua himbauan dan menghindarkan apa yang tidak bisa dilakukan itu yang itu dilakukan oleh semua keberhasilan pemerintah atau kita suatu wilayah untuk menghilangkan penyakit itu dari wilayah kita adalah dengan disiplin itu jadi ternyata disiplin itu memang diperlukan karena kita itu kecenderungannya sangat tidak disiplin artinya kita sama-sama menjaga diri kita tidak terpular dan melakukan mengingatkan orang eh kamu gak pakai masker eh kamu jangan dekat-dekat sama gue gitu ya seperti itu bisa perang bukan kita tidak senang harus tapi kayak gitu ya dok ya ya mau gak mau gitu tuh makannya makannya dok kita kan punya apa namanya sekarang ada sahabat BCO peduli jadi ada sahabat BCO gitu yang kontak ke kita ayo dong BCO kita lakukan penggalangan dana pertama kali yang saya lakukan soal masker itu makanya sampai sekarang nih kita alhamdulillah masih banyak nih masker masih ada lah gitu jangan yang pink deh gue gak mau dikasih kalau yang pink aku gak mau dikasih yang pink dokter pengennya yang warna apa yang warna apa aja tapi jangan pink abu-abu aja itu yang sesuai ini pink ya itu yang dipakai apa ih jijai gak mau itu warna apa yang dipakai ini ini warna orange orange ini baru pertama kali perempuan yang gak doyan pink ini gak mau gue dikasih latis juga gue gak mau gimana mudanya dokter gue ini ampun oke dok ya ini balik lagi ini penegasan nih soal pembatasan sosial berskala besar nih dok di Cilegon ini apa gak bisa kayak misalkan angkutan umum angkutan kota di Perketatuk ya artinya mungkin ini peran daripada lintas sektor terkait untuk menjaga masuknya penyakit ke Cilegon dan harapan kita di semua terminal itu juga semua harus dilakukan pemeriksaan ya maksudnya ada screening tertentu yang bisa dilakukan jangan sampai penyakit-penyakit tersebut masuk di Cilegon karena Cilegon itu punya banyak pintu ya untungnya teman-teman dari kantor kesehatan ya kantor kesehatan pelabuhan itu melakukan screening cukup ketat ya untuk menjaga daerah perairan yang melalui perairan itu untuk masuk ke daerah Cilegon mereka mempunyai protab yang ya lumayan cukup apalagi namanya ketat padahal mereka punya tenaga tidak banyak memang sekarang ini mereka lagi capek sekali termasuk teman-teman di bandara tetapi ya karena memang Indonesia juga belum melakukan PSBB Indonesia belum melakukan PSBB sehingga masih banyak orang dari negara-negara tertular atau negara terjangkit masuk ke negara kita konteks negaranya belum ya baru Jakarta ya konteks negaranya belum Jakarta itu hanya skop provinsi akan diikuti oleh beberapa kabupaten kota penyangga tapi kan tidak seluruhnya karena memang dan itu penerbangan yang dari luar kan masih ada sekarang kalau beberapa teman di industri yang kemarin saya bilang sama teman-teman di tenaga kerja seberapa ketat mereka karena ini juga selama ini kami sudah cukup terbantu saya terima kasih sama teman-teman industri yang selama ini cukup ketat melakukan apalagi namanya upaya-upaya pencegahan jangan sampai ada orang yang masuk kerja di situ dengan dalam tanah kulut membawa penyakit tetapi ini masih tetap ada nih masih tetap ada jadi potensi itu masih ada jadi saya harapkan teman-teman perusahaan manajemen perusahaan bisa tetap apa ya konsisten ya terhadap potensi penularan itu melalui kantor mereka jadi mereka sudah melakukan pengatatan sendiri ya dok ya ya jadi ini sejak Januari kita sudah minta sama mereka dari awal oh malah Cilegon sejak Januari preventifnya ya saya dari Januari mulai melakukan bikin surat himbauan pertama kemudian tanggal 3 Februari kita sudah melakukan rapat lintas sektor pertama kewaspadaan terhadap COVID-19 padahal November padahal di Indonesia kasus ditemukan baru bulan Maret tanggal 2 ya dok ya jadi kita sudah melakukan karena pada saat itu kan kita bicaranya kemungkinan Cina sudah banyak ya di Cina banyak dan banyak TKA yang kita jadi justru karena itu kita melakukan kewaspadaan itu lebih awal mungkin kalau sampai hari ini kita belum mudah-mudahan karena upaya kita memang kita sudah lakukan sejak awal tetapi dengan perkembangan penyakit ini yang lebih banyak kelihatannya sudah menjadi transmisi lokal yang kita minta adalah memang komponen masyarakat yang lebih dikuatkan nah oke dok Cilegon ini adalah daerah transit nih dok ini yang saya dan banyak juga sahabat netizen ini mengkhawatirkan daerah transit dari Jakarta kota besar ke pulau besar Sumatera gitu ya itu gimana itu dok waduh apa gak khawatir dok gimana dok khawatir sih jadi dari awal bulan itu ya bulan apa ya kita ada rapat bus tugas saya bilang sama Pak Kapolres Pak tolong awasi pemudik awal itu hari ini belum cerita ada menteri bilang menteri bilang apa lagi namanya mengeluarkan himbawan untuk tidak mudik itu saya sudah bilang Pak Pak gimana caranya bisa mengawasi ini orang-orang pemudik awal ini kanan-anaknya libur sekolah karena kita daerah transit tetapi dengan kebijakan sekarang kita di Cilegon sendiri bahwa toko-toko tutup ya kecuali supermarket kalau minimarket ada jam bukanya buka jam berapa tutup jam berapa itu lebih jadi jam buka itu lebih tidak lama gitu ya supermarket juga tetap buka tapi udah ada itu kan sudah ada itu artinya itu bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan potensi ketemu sama orang yang dari luar wilayah dok wartawan saya kan Aji Ramadhan itu wartawan kita Aji Ramadhan dia beberapa hari ini kan dia ketemu menteri tuh sampai kemudian dia pulang parno pulang dia langsung mandi beneran itu gak salaman gak apa langsung mandi karena dalam pikiran dia ini kan dari Jakarta kan menteri kemarin yang ninjau gula kesini kan dari Jakarta juga sementara kan banyak teman-teman media juga wartawan yang berhubungan kontakkan dengan orang-orang yang di Jakarta sampai kemarin ada lagi menteri yang sama itu di wilayah Bojonegara atau Pulau Ampel dia izin ke saya pokoknya saya gak mau ke sana saya takut nah kebetulan Pak Dandim itu kan di snap WA-nya kebetulan lagi di sana saya bilang Pak Dandim kita juga tahu tuh acara itu tapi wartawan saya saya bilang gak mau ngikutin acara-acara gitu lagi apa kata dia udah bagus itu katanya iya betul ya jadi gini jadi satu hal ya ini bukan saya tidak pikirkan teman-teman media artinya kalian juga punya potensi tertular karena namanya ngejar berita itu kan kamu berusaha ketemu dengan tokoh-tokoh tertentu yang notabene narasumber tersebut mungkin dari daerah dari zona merah kita juga tidak tahu seperti apa dia sudah ketemu sama siapa kalau tokoh dia UTG tidak tanpa gejala tetapi dia bawa virus itu yang masih harus menjadi pemikiran kita saya salah satunya yang harus saya pikirkan itu kalau sampai ada yang kasih bantuan sama saya repites di luar bantuan pemerintah yang pertama saya pikir adalah teman-teman wartawan harus saya repites iya dok soalnya gini dok wartawan itu dia kan berhubungan dengan darah sumber dok bentar dok hubungan dengan narasumber dan dia hubungannya itu dengan wawancara droplet itu kan kemungkinan keluar gitu dok cairan kalaupun dia keluar ke alat apakah handphone ke alat rekam atau apa atau kemuk wajahnya itu yang dikhawatirkan dok saya paham jadi memang saya di era seperti ini memang bagaimana caranya wawancara itu karena kadang-kadang teman-teman mengambil moment untuk botong atau apa itu akhirnya barang-barang kumpul-kumpul masih iya menjadi tidak physical distancingnya gak jalan kan gitu tuh nanti kalian koreksi kita pada saat kita melakukan kegiatan apa ini gimana pemerintah gak physical distancing padahal pada saat kalian ambil berita juga tidak physical distancing jadi gue bilang ayo gue gantian saya yang foto kalian saya bilang begitu jadi harus ada cara yang membuat kita teman-teman masih bisa tetap mendapatkan materi berita tetapi bisa membuat kalian itu aman gitu tuh makanya dok kita kita podcast kayak gini biasanya kan mungkin seharusnya dokter ada di hadapan saya tapi karena physical distancing itulah kita menggunakan teknologi seperti ini iya nah ini yang mungkin harus dipikirkan juga kedepannya ini kan kalau man to man kita nih ya mungkin kalau kalau ada tertentu oke lah paling enak memang harusnya ada press release selalu jadi press release jadi gini dok dok press release-nya itu menggunakan pola yang sama dok jadi waktu itu kan ada grup-grup ada grup-grup masukin link zoom misalnya dan semuanya mantau dari jauh mereka bisa bertanya langsung gitu jadi gak usah wawancaranya kumpul-kumpul kemarin iya udah begitu kayaknya mesti begitu kalau masih pakai pola yang biasa ya kemungkinan untuk tetap ketemu sama orang itu ya tetap besar gitu oke dok ini kan sudah cukup lama kita mungkin ada sekitar satu jaman kita ngobrol ini gak terasa dok kurang lebih lah gitu ya satu jam pertanyaan saya ini terakhir dokter merasa was-was gak sih gak juga sih belum lah oh gak ya was-was kalau misalkan ada lonjakan yang ditangani tidak kalau bicara soal pribadi gak tapi kalau bicara konteks pekerjaan rasanya tiap hari gue deg-degan aneh gini kredibilitas gue ini dipertaruhkan kredibilitas saya melakukan apa lagi namanya penanganan kewaspadaan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyakit ini muncul di wilayah jelon-jelon seperti apa itu yang membuat saya deg-degan stresnya disitu tetapi pada kenyataannya saya harus mengakui bahwa gue harus ngakuin bahwa itu tidak bisa terjadi kalau saya kerja sendiri jadi kalau saya ngotot kalau saya menuntut masyarakat itu seperti apa itu bagian upaya yang harus kita lakukan untuk membuat daerah ini bebas dari covid ya jadi jadi ini kewaspadaan jadi ternyata untuk melawan covid itu perlu sangat perlu peran orang lain kalau swasta seperti apa pemerintah sudah melakukan seperti apa sekarang giliran apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membuat penyakit ini tidak menyebar luas di wilayah ini itu apa yang bisa kau lakukan jadi sekarang bukan bilang kalau saya mesti balik kalau saya mesti balik bukan bicara kamu kok gak nurut sama instruksi wali kota atau himbawan wali kota sekarang saya tanya sama masyarakat apa yang bisa kalian lakukan untuk menghindarkan kota tercinta kita ini dari dari tertularnya masyarakat salah satu dari masyarakat kita dengan covid ini ini banyak challenge saya sama masyarakat oke challenge dokter memberikan challenge ke masyarakat nah masyarakat itu seringkali menuntut ke pemerintah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan covid-19 padahal di sisi tertentu justru penularannya itu adalah di tengah masyarakat dan tentunya kita sebagai masyarakat harus berpikir apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertular dan menularkan kepada orang lain podcast bco media ya ngobrol aja ya ngobrol aja ya ngobrol aja ya ngobrol aja ya ngobrol aja